Intro Abiku Busbaha Menjelang berbuka puasa Itu sesuatu yang selalu ditunggu Semua orang yang berpuasa nunggunya beduk Beduk maghrib Ada tidak sesuatu Selain tentunya berdoa, kemudian juga Sunatnya makan korma dan sebagainya Tapi apa yang bisa kita lakukan Pada saat menjelang dan pada saat berbuka puasa Yang bisa memaksimalkan Ibadah kita dan menambah pahala kita Biar Busbaha lagi dulu Karena kalau yang standarnya Kan orang tahu kalau buka Ya Allahumma la kasum tuwa bikaman tu Kemudian makan korma dan kemudian Menyegerakan berbuka Apakah hanya itu atau apa lagi Yang bisa kita lakukan Bus? Jadi diantara hadis yang Populer ya bagi diri saya juga Saya harapkan umat Islam Ikut mempopulerkan hadis itu Sebetulnya tahapan ibadah satu ke yang lain Itu kata Rasulullah Kata beliau Wahai orang Islam Kamu harus seneng Harus bangga Sekarang baru membangga-banggaan kalian Kepada malaikat-malaikatnya Itu kalian setelah melakukan satu Verdu Wajiban menunggu verdu yang lain Jadi misalnya Terhitung niat Saya misalnya Di sholat subuh Di mata Allah Di pandangan malaikat Ini bahak Sudah melakukan sholat subuh Hidupnya untuk menunggu duhur Duhur untuk menunggu asar Jadi status kita ini selalu Demi kewajibannya Allah Beda dengan kita Misalnya orang kapitalistik kan Dari satu mapan Ingin mapan lagi Lebih mapan lagi Sehingga kita sangat materialistik Nah ini hamba-hamba Allah Pilihannya dari satu verdu Menunggu yang lain Sehingga saya berharap Kalau ngajarin anak-anak saya Bagi yang suka makan Silahkan tetap suka makan Kamu hari ini Taduruk sama Allah Karena lapar Dan menunggu rahmat Allah Dibolehkannya makan Itu juga rahmat Allah Sehingga Ketika lapar Kata Nabi Saya sebagai Nabi Kata Rasulullah Disediakan semua khuzainul ar Tapi saya gak mau Walakin aju'u yauman Wa asba'u yauman Terus kata Nabi Kalau ketika asba'u Fa'ahmadu'wah Ketika aja'u Fa'ataduruk Wila'wah Ketika saya lapar Saya akan taduruk Ibadah saya jalur taduruk Jalur merasa lemah Sebagai manusia Ketika saya kenyang Jalur dekat Allah Lewat muci Allah Lewat syukur Artinya saya ingin umat ini gini Ketika lapar Misalnya kita pejabat Atau kita kiri besar Ternyata hanya segitu Kalau gak makan Itu lemes Betapa daifnya kita Selah makan kita syukur Saya berharap Dari satu kebaikan taduruk Menjadi kebaikan syukur Dari kebaikan syukur Ketaduruk Jadi Saya ingin garis bawahi lagi Bagus sekali nih Tentang syukur Selama ini yang populer Tujuan kuasa itu Taqwa La'allakum tattaqun Padahal sebenarnya Ultimate goalnya Itu syukur Wa litukmilul aiddata Wa litukabbirullaha Alamahadakum Wa la'allakum tasyukurnya Jadi syukur ini penting Syukur itu Menerima yang sedikit Dan menganggapnya banyak Memberi yang banyak Dan menganggapnya sedikit Itu satu Nah Kembali kepada Pertanyaan Ini Pengajaran Orang tua-tua kami Antara lain Habib Abdul Gadir Sebelum itu Ada mereka baca doa Astagfirullah Itu diulang-ulang Kalau di kampung Jadi pujian Itu kan jadi pujian Kalau di kampung Itu mengingatkan kita Bahwa Kita perlu selalu Memperbarui iman kita Ada sesuatu Yang boleh jadi Karena perjalanan masa Atau pengalaman Mengeruhkan iman itu Kita Ini berarti Kita harus Faham betul Apa arti syahadat Istighfar Perlu Kita semua berdosa Kemudian Usahakan Menghindar Dari neraka Atau meraih sorga Usahanya itu Bisa Hindari neraka Walaupun hanya Sepotong kurma Berbuat baik Sama orang Kasih orang Seteguh air Nah itu semua Kalau kita bisa Lakukan Itu ibadah puasa Kita akan Sangat berarti Dan itu Diingatkan Dalam doa ini Tadi pengalaman Orang tua ini Itu diingatkan Sebelum buka Supaya tidak Terarah Semua fikiran itu Pada makanan Yang tersedia Kalau tradisi Berbuka Gus Baha dan keluarga Biasanya seperti apa Gus? Langsung makan besar Atau Penasaran pengen tahu? Kalau di Pesantren umumnya itu Kan Rata-rata Ngaji Fadul Mu'in ya Di antaranya Yang diceritakan adalah Makalah banyak Sohabat Termasuk Sayyidina Ali Atau Siah Alal Iyal Jadi mereka Karena masih anak-anak Harus diservis Dengan Longgar lah Nah karena mereka Longgar Kayaknya yang tua Juga agak-agak iri Ikut longgar juga Jadi longgarnya Gimana Gus? Longgarnya Anak-anak ya sudah Minta makan apa saja Diturutin Gini-gini Tapi dibalik itu Sebenarnya ada Kak Arifan Kata bapak saya Ibu Saak eseng dagang Dibelanjani Jadi Kak Arifan itu Selalu dijaga Saya punya cerita Di kitab Bukhari Itu bagus sekali Menurut saya Suatu saat Nabi Ayub Kalau di Bukhari ini Nabi Ayub Dia setelah dihukum Dan menjadi kaya raya lagi Kemudian dia melihat ada Belalang dari emas Beliau ngambil banyak sekali Terus ditegur sama Masa sudah sekaya kamu Masih ngambil Belalang emas yang Sebanyak itu Terus kata beliau Menjawab Siapa sih Yang bisa kenyang Dari rahmatmu Jadi artinya Tradisi Mbah Mun Bapak saya Semua orang-orang sholai itu Ketika lunggar Beberapa menu makanan Itu Wong Allah Sugaira Ngara bangkrut Wong Allah Api aneh Gak apa-apa Dinikmati Jadi Apa ya Orang-orang sholai itu Pilihan apapun itu Kembali kepada Allah SWT Sehingga Sehingga jadi nyaman Seperti Rasulullah tadi Ketika lapar Saya merasa lemah Terus ketika saya kenyang Saya akan muji Allah Jadi enak semua Terus yang paling penting Dalam ilmu Solfake itu Ada kenikmatan bersama Yang tidak maksiat Itu yang paling penting Jadi kiai-kiai kita ini Kan tahu bahwa Dunia ini banyak maksiat Sehingga untuk orang senang Saja harus maksiat Nah ini perlawanan besar Dari para kiai itu Waladzlatun Fihairimuharramin Semua umatnya ini Dilatih menikmati Sesuatu yang tidak diharamkan Allah Itu perlawanan terbesar Sehingga Kiai-kiai itu Longgar sekali Jagungan longgar Gojol-gojolkan longgar Guyon longgar Semuanya ini terhadap Karena manusia ini Potensi maksiat Satu-satunya cara itu Supaya mereka nyaman Dengan to'at tadi Kulbifadlillah Birohmati Fabidhalika Falyafrohu Diharapkan kalau sudah Menikmati to'at ini Tidak nyari kenikmatan Lepas jalur maksiat Disini hebatnya Rasulullah Ngajarin kita Wakurratu'aini Fisolat Senang ketemu Ulama Ketemu Habib Ketemu orang-orang Sholat Sehingga ada tradisi Alhamdulillah Ketemu Pak Kuras Ketemu Mbah Meemun Ketemu Ketika orang lain Mungkin masih senangnya Kalau ketemu Hal-hal yang dilarang Jadi Ketika longgar itu Filosofinya Guru-guru kita Orang tua kita Seperti itu Jadi Bukan longgar untuk Israb Tapi longgar untuk Nikmati Sesuatu yang tidak haram Dan sebenarnya Itulah yang dimaksud Kalau berbuka Orang Itu ada farha Kegembiraan Orang Orang buka itu Gembira Bukan karena Makanan yang tersedia Tapi itu Kalau di psikologi Itu Habib pernah baca Itu karena dia berhasil Mengendalikan nafsunya Sukses Sukses melewati itu Sukses melewati itu Nah itu yang kita ini Ada seorang ulama Di Mesir Filosof Sekarang gurus ulama Punya banyak buku Salah satu bukunya kecil Dia punya ungkapan Makanan yang mewah itu Adalah sogokan nafsu Eh sogokan Sogokan perut kepada nafsu Jadi Kita disogok Sebenarnya Dia ingin katakan Jangan melihat pada makanan Tapi melihat ada kegembiraan Boleh jadi itu sebabnya Ya kegembiraan itu Kita bersama keluarga Makan bersama Buka bersama dengan orang Itu gembiranya Ya gembira Tidak perlu maksiat Yang mahal Ya kita gembira tanpa maksiat Itu mahal Betul Saya ingat Guus Baha juga sempat Bilang Lauk terenak Lapar Dan puasannya orang kaya itu Lebih berat dari puasannya orang miskin Jadi ceritanya gini Bapak itu pernah ditamanin orang miskin Ceritanya Puasannya orang miskin itu berat sekali Harus tetap kerja Mencangkul gini-gini dia Kalau puasannya orang kaya enak Tidur di rumah Sambil santai-santai di rumah Baca koran Terus Bapak cerita Ini kisah nyata Kamu gak pernah jadi orang kaya Puasannya orang kaya lebih berat Pagi-pagi ninggalkan makan pecel Yang sedikit rawon Nanti agak sore Ninggalkan sate Jadi yang ditinggalkan banyak Kalau kamu kan biasa meninggalkan makan Si miskin ini akhirnya tertawa Ya sudah Sama saja ternyata Intinya itu dulu pembelajaran Supaya yang miskin gak merasa paling heroik Karena yang kaya juga heroik Meninggalkan kongkoy-kongkoy Di beberapa tempat yang biasa Ngemil, biasa makan Jadi itu hebatnya guru-guru kita Kalau ngelatih logika ibadah itu sederhana Orang itu akan ingat Iya Saya tambahkan lagi disini Salah satu tujuan puasa itu Melakukan pengubahan Perubahan positif Kita terbiasa ini Tadi yang terbiasa makan ini Dengan puasa Kita tidaknya jangan Jangan melanjutkan kebiasaan itu Kita terbiasa tidur Bangun katakanlah Sebelum matahari terbit Seperti ini Sekarang kita dibiasakan Bangun sahur Dibiasakan tahajud Setelah dibiasakan ini Jadi puasa itu Tujuannya begitu Perubahan ini perlu ada Karena itu kembali lagi Perlu introspeksi Perlu introspeksi Kepertanyaan tadi yang di awal Soal doa Berbuka puasa Jadi pada prinsipnya Semua doa bisa? Iya Semua doa bisa Ada yang diajarkan nabi Atau amalan nabi Yang bisa kita tiru? Itu tergantung dari Riwayat-riwayat Doa Itu ada dua riwayat Allahumma lakasumtu Wa'ala rizki ka'aftar Terus Ditambah Zahabat 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 Wa'abtala til oruk Wa'abtala til oruk Ada riwayat hanya sepotong Ada riwayat potongan yang lain Sementara ulama berkata Riwayat yang awalnya itu Bo'if Riwayat yang akhirnya itu Benar Tapi buat adi Doa apapun Yang menunjukkan Kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bahasa apapun Oke Tapi kalau ini Kita sudah hafal Kita sudah tahu Kita tinggal hayati maknanya Hayati maknanya Iya kan? Allahumma lakasumtu Ya Allah Karena engkau Aku berpuasa Wa'bika aman tu Saya percaya padamu Wa'ala rizki ka'aftar tu Ini rizkimu Ini yang saya proleh Yang saya makan Yang saya nikmati ini Bersumber dari Tanamkan aja makna-makna itu Seperti yang Gus Baha bilang Menghayati doa Berbuka puasa Bisa Kita bisa jadi wali Iya betul Bagaimana caranya jadi wali Dengan menghayati doa Berbuka puasa Saya itu kan Sering ya Menghafalkan beberapa Lafat hadis Di antara hadis populer Yang saya hafalkan Dan itu soheh di muslim Itu kalau dalam bahasa Arab Inna itu sesungguhnya Pakai lam lagi layar Sesungguhnya Allah sangat rito Terhadap hambanya Ketika makan satu asupan Atau satu suapan Dia bertahmid Minum satu kebukan Dia bertahmid Dan itu cara paling mudah Memang makanan pertama Iftar itu pas berbuka Kalau orang diridahnya Awoh itu kan Sudah di atas wali Awoh Ridho itu kan Sangat tinggi sekali Makom tertinggi Seorang hamba kan Rodiawaan humwa Rodiawaan Nah beberapa Nah makanya Saya tadi bilang Sebetulnya Tradisi guru-guru kita Di kampung itu Malah kalau Iftar itu Ya biasa aja Lunggar Bukan karena Papa ya Kok anak-anak puasa Kok dibatesin Nanti ganggu syukurnya Jadi kalau perasaan kita Seperti Ganggu syukurnya Makanya mengikuti Fadul Mu'intargi Atau si'ah alal iyal Yang longgar saja Meskipun tentu Tidak berlebihan Karena takutnya nanti Suasana keluarga Karena Jangan ini Jangan ini Sholat dulu Kalau dalam Guyunan QI-QI Nanti kamu sholat Demi ngenakkan makan Mendingan ngenakkan makan Demi sholat Itu ada ilmunya Mengkata Nabi kan gitu Ketika makan ada Disiapkan Kamu makan dulu Baru sholat Supaya Sholatnya biarin Karena sudah makan Jangan dibalik Ah sholat dulu Biar makannya enak Ini kan berarti sholat Jadi guru-guru kita Meskipun Guyun Tapi filosofi itu Luar biasa Betul Jadi Ya sudah lah Kayak umumnya orang saja Gak usah Gak usah terlalu Berdede Jadi Ketika saya Ketika saya sering Ceramah lah Atau ngaji Bilang Makan bisa jadi Wali itu Disini Apalagi Dari Rasulullah Sallallahu Dulu Nabi makan itu Satu cara Untuk Nafyurububiah Sehingga Di sebagian ayat Nabi disifati Tapi ini bukan Sekedar makan Karena Nabi Muhammad Jadi Nabi Selah Nabi Isa Karena terlalu sempurna Dianggap Tuhan Makanya Nabi menunjukkan Kalau gak makan Itu lapar Beliau makan Untuk memaklumatkan Saya ini manusia Tidak Tuhan Nah kalau kita Dengan puasa Jadi begitu Puasa katanya Presiden Katanya menteri Katanya ulama besar Tidak makan Ternyata Luyuh Betapa lemahnya Saya ini kan bagus Untuk Tantor Ruk tadi Nah nilai-nilai itu Yang menjadikan ini Super tadi Ketika lapar Ibadahnya super Tantor Ruk Ketika makan Juga super Karena tahmid Kita berharap Begitu Alhamdulillah